Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel bingkai Islam hari ini kita akan bahas tentang seorang mualaf pendeta Istanbul pada hari penaklukan Konstantinopel tanggal 29 Mei tahun 1453 masuklah Sultan Muhammad kedua al-fatih Sultan Mehmed kedua Sultan Muhammad Muhammad kedua ke dalam kota itu dikutip dari buku sejarah umat Islam yang ditulis oleh Prof Hamka Buya Hamka pekik Allahu Akbar terdengar di kiri kanan jalan tempat bala tentaranya berdiri menyambut kedatangan Baginda yang mengendarai kudanya yang bernama Jambulat Sultan Muhammad kedua memasuki kota dengan langkah yang tenang dan bahagia tidak terlihat kesombongan pada wajah Sultan bahkan sesampai di hadapan gereja besar Hagia Sofia Sultan turun dari kudanya dan sujud ke bumi mengucapkan syukur kepada Allah dan diambilnya segenggam tanah lalu disiramkannya ke kepalanya sendiri sebagai wujud merendahkan diri kepada ilahi saat Sultan masuk ke dalam gereja yang bersejarah itu terlihat beberapa orang yang taat beribadah sedang menengadah ke langit dibawah pimpinan pendetanya bersembahyang dengan sangat khusyuk memohonkan perlindungan dan biarlah mati dalam keadaan sembahyang kebetulan pada saat itu hari sembahyang sedang memperingati orang suci mereka yaitu Santa Theodosi baginda Sultan Muhammad kedua tertegun melihat orang-orang yang sembahyang dengan hiusuk saat Sultan tertegun terdengar olehnya bunyi orang sedang memukul-mukul bangunan gereja dan mengganggu kehusyukuan orang yang sedang beribadah rupanya itu adalah kegiatan tentara Turki Usmani sedang memukul sebuah tonggak marmer gereja Sultan pun marah dibuatnya apa maksudmu berbuat begitu? tanya Sultan bukankah saya ini seorang muslim? bukankah semuanya ini berhala tempat kafir menyembah selain Allah? jawab tentara itu mendengar jawaban itu terlihatlah wajah Sultan marah diambilnya palu dari tangan serdadu itu dan dihayunkan ke kepalanya sambil berkata dengan marah tidak boleh merusak tempat ibadah, kata Sultan sikap Sultan yang demikian itu mengherankan orang-orang Kristen yang sedang berdoa tersebut mereka lalu tidak ragu untuk mendekati Sultan mereka tidak menyangka Sultan berbuat baik dengan menghormati peribadatan mereka mereka terharu karena Sultan tak seperti yang mereka bayangkan dan bahkan ada di antara kalangan orang Kristen yang masuk Islam melihat Sultan itu salah satunya adalah seorang pendeta yang kemudian dikenal dengan nama Baba Muhammad oleh Sultan dengan terus terang bahwasannya gereja-gereja yang ada di Konstantinopel tetaplah menjadi gereja kecuali beberapa buah yang akan dijadikan masjid yang terutama adalah Hagia Sofia sendiri pada waktu sudah menunjukkan waktu asyar di hari itu juga maka Sultan sholatlah di gereja itu dan menjadikannya sebagai masjid dan meresmikan namanya menjadi Hagia Sofia setelahnya, segala tanda-tanda bekas peribadatan agama sebelumnya disingkirkan kemudian, di hari yang sama, Sultan Muhammad II mengumumkan jaminan memeluk agama kepada masyarakat disana yang non-muslim tentara kehalifahan Islam pun oleh dia dilarang mengganggu kebebasan beragama masyarakat Konstantinopel yang non-muslim Baginda, Sultan Muhammad II, mengeluarkan perintah bahwasannya tentara Islam sekali-kali tidak boleh mengganggu orang-orang Kristen tulis Prof. Hamka Sultan Muhammad II juga memerintahkan agar syiar agama Kristen dijalankan sebagaimana biasanya dia lalu mengundang beberapa orang uskup di bekas kerajaan Romawi Sultan Muhammad II menyampaikan bahwa dia ingin sekali orang Kristen mengerjakan agamanya dengan sungguh-sungguh dan menghilangkan perselisihan sesama mereka Maka, supaya umat Kristen berjalan dengan baik dan tidak terhalang Sultan menganjurkan supaya uskup-uskup itu memilih sendiri di kalangan mereka siapa yang layak menjadi patriak, gelar uskup tertinggi Sultan menyatakan bahwa dia tidak ingin mengintervensi atau memaksakan kehendaknya siapa yang akan dipilih menjadi patriak Hanya saja, Sultan meminta pemilihan itu dilakukan secara cepat dan dia akan menanggung biaya pemilihan patriak Awalnya, para uskup kaget dengan permintaan Sultan itu, seakan-akan tidak percaya Sebab, negeri mereka pernah diserang dan diduduki pula oleh kawan seagamanya sendiri saat terjadi perang salib Diceritakanlah bagaimana sikap tak simpatik dari pasukan yang menduduki itu di tanah air mereka Karena, mereka tidak mau bersatu di bawah pimpinan Paus Nyangka akan sama nasib mereka di bawah Sultan Muhammad II Dan, sudah lama pula di Konstantinopel tidak ada patriak Maka, setelah permintaan Sultan itu, dipilihlah oleh para uskup itu Agnadius menjadi patriak Pendeta yang terkenal menentang keras persatuan dengan Roma dulu Selesai pelantikan, maka mereka bersama bertemu dengan Sutlen di istana Oleh Sultan, mereka disambut dengan serba kehormatan dan dijamu dengan sangat baik Setelah makan-makan dan minum, maka keluarlah seorang penggawa membawa tongkat kebesaran patriak Sultan kemudian bersabda, Tuhan adalah patriak kaum Nasrani di negeri ini Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi Tuhan Pandanglah selalu bahwa saya adalah sahabat Tuhan dan sahabat jamaah Tuhan Segala hak-hak Tuhan yang dipusakai sejak dari nenek moyang Tuhan pakailah kembali Kata Sultan Setelah upacara selesai, patriak memohon diri hendak pulang Sultan pun berdiri dari duduknya dan bersama para pejabatnya, mengantarkan patriak sampai ke pintu Di halaman istana telah menunggu kuda kendaraan patriak yang sudah disediakan Sampai terloncat dari mulutnya perkataan yang sebenarnya mesti dirahasiakan sebenarnya oleh patriak karena terharunya Kaisar-kaisar kami sendiri tidak pernah melakukan begini kepada kami Kemudian keluarlah sabda resmi dari Sultan bahwa patriak aman dalam perlindungan Sultan Dan kedudukan patriak disamakan dengan para menteri yang lain dalam dinasti Turki Usmani Yang bertugas mengurus rakyat Sultan yang beragama Nasrani, baik dalam urusan sipil atau dalam urusan agamanya Oleh sebab itu, patriak Konstantinopel mempunyai dua tugas Yaitu memimpin golongannya sendiri dan menjadi satu di antara menteri-menteri kerajaan Turki Usmani Yang sama haknya dengan menteri yang lain Terima kasih sudah mendengar ulasannya Jangan lupa sukai video ini dan subscribe Dan bagikan video ini semoga bermanfaat